Selamat siang teman-teman Kali ini kita akan men-setel dari kupu-kupu Punyanya R180 Dan coba kita hidupkan mesinnya Setelah mesin kita hidupkan Kita tarik kesimpulan bahwa mesin ini Tidak mau stasioner atau stasionernya terlalu tinggi Sehingga untuk pemakaian di mesin traktor Itu tidak bagus atau tidak tepat Ini harus bisa stasioner Harus bisa kecil mesinnya Untuk itu akan kita bongkar Akan kita setel dari kupu-kupunya Untuk mesin R180 atau R180 Modelnya adalah kupu-kupu Sedangkan untuk mesin yang besar Yaitu pakai governor Bahkan kita lihat Dalamnya Setelah kita buka Akan kita lihat Disitu terdapat baut setelan Untuk men-setel dari tuas gas yang menuju ke bos pom Jadi tugas dari kupu-kupu adalah ketika mesin kecil Dia mendorong Mendorong dari tuas gas Sehingga gas bisa menjadi kecil Nah ini Ini adalah tuas gasnya Itu kalau mesin kecil Kupu-kupu itu akan mengembang atau keluar Sehingga menekan dari baut setelannya itu Berarti kalau baut setelan tersebut kurang maju Dia tidak menyentuh kupu-kupu ketika Itu mengembang Tidak menyentuh dari baut setelan Sehingga gas masih besar Berarti kalau gas terlalu besar Akan kita kencangkan baut setelannya Sebaliknya kalau ingin stasionernya besar Baut gasnya kita kendorkan Karena kali ini kita akan mengecilkan Sehingga kita kencangkan dari baut setelannya Kendorkan dulu pakai baut 17 Eh kunci 17 maaf Baru ditahan dengan obeng Lalu kita kencangkan kembali Itu dikira-kira Itu bisa kita ukur ya Pengembangan dari kupu-kupu Itu harus mentok di baut setelannya Baru kita paskan dan kita kencangkan Ya sederhana sekali seperti itu Dan kita tutup kembali Dan kita coba Seandainya ini masih besar Nanti bisa teman-teman praktekkan Buka kembali Dan kencangkan sedikit Itu bisa mesinnya bisa kecil sekali Stasionernya Akan kita kencangkan seluruh baut dari blok mesinnya Kita pasang baut gas Untuk mesin 10 pk juga sama seperti ini Dongfeng Untuk kupota biasanya tidak ada setelannya Adanya limit itu di depan Kalau untuk ini tidak ada limitnya Apa namanya dompeng Ini akan kita coba hidupkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selamat menonton! Demikian lah bagaimana caranya untuk men-style dari kupu-kupu Jangan lupa like, komen, dan subscribe subscribe